Buat kamu yang pengen usaha dari rumah aja Tapi duitnya ngalir terus berlimpah ruah Kayak sungai musik Cobain masak ini deh Kue ini disukai oleh semua kalangan Semua zaman dan bikinnya mudah banget Siapkan gula aren Kalau suka manis bisa ditambah gula putih Tambahkan santan kental Ini yang benar-benar kental ya Beli di pasar Kemudian masukkan daun pandan secukupnya Dan garam secukupnya Ini kita aduk Masak sampai dia mendidih gulanya larut Kalau udah matikan kompor sisihkan dulu Tunggu sampai hangat kukus Siapkan kukusan Dan sembari menunggu Kita siapkan tepung ketan hitam Tepung ketan putih Perbandingannya udah aku tuliskan ya Kita masukkan kuah gula merah tadi Selagi dia hangat Jangan lupa disaring Supaya kotorannya gak ikut masuk Karena kadang-kadang gula merah ini banyak kotorannya Terus daun pandan juga jangan sampai masuk nih Makanya harus disaring Penting banget pakai santan yang benar-benar kental Beda dengan perasan sendiri Kalau pakai perasan sendiri Masak kuahnya tadi agak sedikit lama Sampai kuahnya agak sedikit mengental Pastikan betul Sewaktu kita nuangin kuahnya tadi Dia dalam keadaan hangat Supaya itu gampang mengental Jadi gak ada lagi protes yang bilang Kalau hasil dodol kukusnya itu gak kental Gak kenyal alias lembek Selanjutnya poin terpenting juga Kukusan yang akan kita gunakan nanti Sewaktu kita masukin cetakan Itu sudah benar-benar dalam keadaan panas Alias airnya itu benar-benar sudah mendidih Nah ini kelihatan kan Hasil adonan kita belum dikukus saja Dia ini udah mengental Apalagi kalau sudah dikukus nanti Oke kira-kira kayak gini ya konsistensinya Terus cetakannya sudah kita alasi dengan daun pisang Dan sudah kita olesi dengan sedikit minyak Supaya nanti gampang dikeluarin Tau kan yang namanya dodol ini lengket Kita masukin adonan kita ke dalam cetakan Semakin lebar cetakannya Itu semakin cepat dia mateng Tapi disini aku pakai yang ukuran 20x20 deh kalau gak salah Oke langsung kita masukin ke cetakan Ini udah dalam keadaan benar-benar panas Airnya udah mendidih Tinggal dimasukin Dan ini kita kukus kurang lebih 30-50 menit Pokoknya tergantung dengan lebar cetakan ya Sumpah parah belakangan ini hari itu panas banget Matahari kayak nempel Lihat osfer bumi guys Sambil nunggu kue mateng Kita bikin pikopi gula aren dulu Caranya gampang Tinggal masukin pikopinya tadi Kasih air hangat sedikit Kita aduk-aduk sampai semuanya larut Lanjut kasih es batu Aku pakai es batu yang banyak Karena hari ini itu panas banget Dalam bayangan pasti enak minum-minuman yang dingin Aku juga kasih susu UHT Sampai penuh Aku aduk lagi Wah segar banget Tapi kopi gula aren ini memang kopi instant 3 in 1 Plus gula aren yang menyegarkan Yang memberikan booster Buat nemenin kita makan dodol nanti Dan masakan kita udah mateng Diangkat Kita dinginkan dulu Ini tadi supaya cepat dingin Aku kipasin pakai kipas angin Terus aku masukin kulkas Tapi bagi yang gak sabaran Kalau misalnya kalian sabar Bisa didiamin dulu semalaman Jadi dia itu benar-benar padat Makanya ini masih agak sedikit lengket Karena dia baru diangkatnya ya Dengan proses pendinginan yang begitu instant Nah ini udah kita keluarin Tinggal kita lepasin nanti daun pisangnya Tapi ini udah bisa dibilang gampang banget Karena udah kita olesin minyak kan Cetakannya Terus dikasih alas daun pisang kayak gini Sebenernya bisa juga dengan alas plastik Tapi aku lebih rekomen alas daun pisang Oke ini udah jadi Cakep betul Kita pindahkan lagi nih Supaya nanti gampang untuk dipotong-potong Karena dia kan Basically memang agak lengket Karena dari ketan Kita letakkan ke piring yang Di alasin dengan plastik juga Atau mungkin bisa pakai Nampan plastik Yang udah dikasih sedikit minyak Supaya dia gak lengket Gampang nanti motong-motongnya Tinggal dipotong-potong Kalau misalnya mau potong pakai pisang Bisa dibungkus pakai plastik kayak gitu Tinggal dipotong-potong Sesuai selera Bagi yang mau dijual Potongannya bisa disesuaikan besar kecilnya ya Udah selesai kita potong Kita coba ambil satu Berasa banget Sewaktu kita tarik tuh Kenyal Menul-menul gitu Cakep betul ya warnanya Hitam manis Kalau misalnya gula arennya itu Lebih pekat lagi Hasilnya bakal lebih bagus nih Tuh kelihatan Ngaret ya Mulur gitu Kalau digigit Kita coba Kita coba ambil Kita gigit Hmm kayak gini di bagian dalamnya Pokoknya dijamin Bakalan laris manis banget Tips-tipsnya udah aku kasih tau tadi ya Supaya dia itu benar-benar kenyal hasilnya Tuh cakep betul Mari kita makan Kopi dan dodol kita udah siap Bismillahirrahmanirrahim Hmm ini enak banget Nyegerin Dan kita makan dodolnya Oh iya api kopi gula aren sedang promo Buy to get one loh Buruan beli di toko terdekat ya Selamat mencoba di rumah Makasih sudah mampir Rumah rezeki sehat selalu selamat menikmati